Intro Welcome beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel Di video kali ini, aku akan mereview dan juga demo produk The Oils of Life dari The Body Shop Bukan cuma itu, nanti di akhir video aku juga akan memperlihatkan tutorial everyday makeup look Dengan menggunakan produk dari The Body Shop So, let's keep watching Love you! Buat teman-teman yang udah biasa nonton video tutorial makeup aku Pasti udah gak asing lagi dengan kalimat opening aku sebelum makeup Yaitu, seperti biasa, aku selalu mulai dengan wajah yang bersih dan juga lembab Menurut aku itu adalah kunci utama aku untuk hasil makeup yang halus dan lebih keliatan bagus gitu Benarnya, aku ini bukan tipikal orang atau wanita yang sama memperhatikan kesehatan kulit wajah Karena menurut aku, ngapain ya? Soalnya muka gue juga gak tau bermasalah, gak pernah bermasalah, bla 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 Cuma ternyata aku salah Karena aku tuh hobi banget ngebaik berbagai macam makeup Itu membuat resiko aku tuh lebih besar terkena masalah-masalah kulit gitu loh Makanya sekarang ini kebetulan aku mendapatkan kesempatan untuk mencoba produk baru dari The Body Shop yaitu The Oils of Life Itu adalah rangkaian produk perawatan Dan aku seneng banget dikasih kesempatan untuk mencoba produk baru dari The Body Shop itu Nah, setelah aku pelajari, ternyata The Oils of Life ini menggunakan produk dasar yaitu oil Nah, oil yang awal tadinya pas aku denger, oh my god oil Kulit aku tuh kombinasi loh, gampang kering dan gampang berminyak Dan kalau misalkan dikatakan oil, aku berpikiran, muka aku bakal berminyak, muka aku bakal disi Ternyata aku salah Pas aku pelajari lagi, aku teruskuri lagi, ternyata The Oils of Life ini cocok untuk digunakan all skin types Jadi berminyak, kering, kombinasi seperti aku, itu cocok The Oils of Life ini juga untuk mengencangkan kulit, untuk membuat kulit menjadi lebih cerah Pokoknya itu yang menyehatkan kulit Makanya aku tertarik nih, aku cobain Dan kebetulan aku udah coba produk ini sekitar 3 minggu lebih dan aku cocok menggunakan produk ini Ini teman-teman penasaran sih, gimana sih bentuk produknya, terus bagaimana cara penggunaan Jadi kita mulai Pastikan sebelum kalian memulai untuk menggunakan ternyata yang perlu perawatan The Oils of Life ini Pastikan dulu kalau kulit kalian itu udah bersih, jadi kalian udah bersih muka dulu Nah, sekarang aku menggunakan step pertama Di tangan aku ini ada Intensely Revitalizing Essence Lotion Jadi Essence Lotion ini berguna untuk mempersiapkan wajah sebelum ke step selanjutnya Nah, Essence Lotion ini seperti biaya, secara packaging aku suka banget Rangkai produk perawatan dari The Oils of Life ini Karena kelihatannya eksklusif dan mahal Wanginya! Wanginya kebetulan aku suka karena wanginya kayak aromatik-aromatik gitu Wanginya unik banget, aku suka banget Tapi nggak terlalu nyingat Nah, di sini Essence Lotion ini tuh bentuknya, jadi di atasnya tuh seperti ada oilnya Ada seperti ada oilnya, terus bagi itu kalau misalkan dikocok Oil dan airnya itu akan menyambur Cara menggunakannya adalah aku akan menggunakan dengan kapas Jadi, aku tuang di kapas, terus aku olesin ke seluruh wajah Berarti dari Essence Lotion ini, walaupun aku udah cuci muka, aku udah bersih muka dan menurut aku, oke wajah aku udah bersih Tapi, pas di kapas, itu kayak di sini tuh masih ada coklat-coklat atau item-item bekas makeup atau bekas debu Jadi, bener-bener membersihkan muka lagi gitu Dan, ngebuat muka jadi lebih segar tapi tetap lembab Setelah itu, aku menggunakan step keduanya Ini adalah Intensely Revitalizing Facial Oil Jadi, dia semacam kayak serum gitu Dan facial oil ini terbuat dari 99% natural oil Nah, untuk penggunanya pun hanya 1-2 tetes aja Saran dari aku, pakenya jangan banyak-banyak Secukupnya aja, karena pas awal dipakai memang rasa agak berisi berminyak gitu Tapi, nggak usah takut, karena cepet banget menyerap ke dalam kulit Nah, setelah step 2 tadi, aku langsung ke step 3 Tapi, di sini ada 2 cream Yang satu itu adalah Intensely Revitalizing Cream Yang satu lagi adalah Intensely Revitalizing Gel Cream Apa sih bedanya yang gel sama yang cream? Jadi, kalau menurut aku sendiri sih berbeda hanya teksturnya aja Kalau aku menggunakan paginya, aku menggunakan yang gel cream Malamnya, aku menggunakan yang cream Jadi, pas pagi setelah menggunakan Essence Lotion, facial oil Baru aku menggunakan gel cream Lalu, sebelum tidur, aku pakai lagi step 1, step 2 Terus pakai yang cream Sebenarnya, nggak ada ketentuan khusus Yang gel cream harus dipakai pagi Atau yang cream harus dipakai pada malam hari Ini hanya saran dari aku aja Rekomendasi dari aku aja Kalau misalkan memang muka kalian itu cenderung berminyak Pagi harinya, step ketiganya kalian pakai yang gel cream Misalkan wajah kalian itu cenderung kering Aku sarankan creamnya itu dipakai pada pagi hari Dan malam hari juga Nah, karena sekarang ini pada pagi hari Jadi, aku akan menggunakan yang gel cream Oke, setelah menggunakan rangkaian produk perawatan dari The Oils of Life ini Aku akan langsung makeup dengan tema makeup Fresh Everyday Makeup Oke, pertama-tama Aku menggunakan Fresh Nude Foundation Ini yang warnanya Hawaii Macadamia 024 Dan untuk ngeblend foundationnya Di sini aku menggunakan semacam stickling brush Dari The Body Shop Setelah itu untuk pipinya Di sini aku menggunakan Fresh Sorbet Blush Florida Sunstar Nomor 010 Setelah itu untuk bedaknya Dan di sini aku menggunakan rose powder dari The Body Shop Yang nomor 02 Setelah itu kita beralih ke alis Di sini aku menggunakan Brow and Liner Kit nomor 03 Jadi di sini ada dua warna Yaitu warna yang gelap Sama warna yang terangnya Nah, untuk yang warna gelapnya di sini Aku menggunakan untuk dibandingin ujung alis Dan warna yang lebih terangnya Aku menggunakan dibandingin depan alis Setelah alis Aku akan menggunakan eyeshadow dari The Body Shop Ini yang Color Crush Shadenya Melt My Heart Setelah itu untuk mempertegas matanya Di sini aku menggunakan Smoky 2-in-1 Gel Liner Yang warnanya coklat Jadi aku hanya menggunakan ini Di bagian tight line-nya Terus bagi itu aku agak karik stick Untuk gulung matanya Aku akan menggunakan mascara dari The Body Shop Untuk sentuhan akhirnya Aku akan menggunakan lipstick dari The Body Shop Yang warnanya Color Crush 315 So, here's the final look Ya, itu tadi Aku udah review Demo dan juga tutorial Fresh Everyday Makeup Look Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Dan juga menghibur teman-teman Jangan lupa like Dan juga subscribe channel youtube aku Untuk next video I'll see you guys next time Bye-bye Love you Bye-bye